Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel LiveLab.id Di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara merekam gameplay dengan menggunakan HitPow Online Screen Recorder Buat teman-teman yang ingin merekam layarnya saat main game tapi kalian gunakan laptop atau PC yang spesifikasinya low-end di video kali ini kita akan share cara yang lebih mudah karena kita akan gunakan online screen recorder dari HitPow sebenarnya kalian tidak hanya bisa gunakan ini untuk merekam gameplay kalian ya kalian juga bisa gunakan untuk membuat sebuah video pembelajaran, video tutorial ataupun video yang membutuhkan screen recorder dan tidak usah lama-lama lagi langsung kita mulai tutorialnya oke teman-teman untuk menggunakan HitPow Online Screen Recorder caranya sangat mudah sekali kalian tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke website dari online.hitpow.com disini kalian direkomendasikan untuk menggunakan Google Chrome agar mendapatkan experience yang lebih baik guys dan tampilan dari website HitPow Online Screen Recorder nya cukup simple kalau teman-teman ingin tahu langkah-langkah rekamnya kalian bisa baca disini atau kalian juga bisa langsung gunakan screen recorder ini karena tidak terlalu ribet disini teman-teman bisa pilih audio yang akan kalian rekam kalau teman-teman hanya ingin merekam sistem audio kalian tinggal centang yang sistem audio nanti suara yang ada di laptop atau di PC kalian akan terikot misal saat kalian play video atau mungkin saat kalian main game maka nanti suaranya akan terekam dan disini kalian juga bisa aktifkan yang mikrofon kalau misal teman-teman ingin merekam mikrofonnya juga misal kalian ingin buat video presentasi atau mungkin teman-teman ingin record game dan kalian ingin merekam saat kalian memainkan game kalian bisa aktifkan yang mikrofon ini juga guys cara aktifkannya tinggal klik disini kemudian kalian tinggal pilih allow untuk mengizinkan mikrofon kalian diakses selanjutnya untuk mulai merekam layar kalian dan caranya kalian tinggal pilih start recording maka akan muncul tampilan seperti ini disini kalian bisa pilih screen yang akan kalian rekam kalian bisa pilih chrome tab kemudian kalian bisa pilih window dan kalian bisa pilih entire screen untuk yang chrome tab ini kalian bisa pilih tab yang sedang kalian buka di browser kalian kemudian untuk yang window ini kalian bisa pilih aplikasi yang sedang kalian buka misal disini kita sedang buka aplikasi photoshop maka dia akan muncul di window kalau misal belum muncul kalian tinggal pencet alt tab pada keyboard kalian Maka nanti window-nya akan muncul disini Misal kalian ingin buat tutorial tentang Photoshop Kalian tinggal pilih yang Photoshop ini Dan tinggal pilih share Maka layar kalian akan langsung direkam Menggunakan HitPow Online Screen Recorder ini guys Disini kalian bisa langsung edit-edit foto Sesuai dengan keinginan kalian Setelah selesai recording Kalian bisa pilih stop sharing Kemudian kalian kembali lagi ke browser Maka nanti hasilnya akan langsung seperti ini Kemudian disini kalian bisa langsung Download videonya Kalian tinggal klik download disini Untuk menurut video yang sudah kalian rekam Kemudian kita akan coba apply videonya Pow Online Screen Recorder ini guys Dan kalian bisa lihat ini adalah hasil rekamannya Suara mikrofon kita tadi terekam Kemudian gambarnya pun juga tajam Kemudian kalau kalian ingin merekam lagi Kalian tinggal pilih new recording Selanjutnya bagaimana cara untuk merekam game Menggunakan aplikasi ini Caranya sangat mudah Misal disini kita sudah buka game yang akan kita mainkan Setelah itu kalian tinggal pilih start recording Lalu kalian tinggal pilih window Dan pilih window dari game yang akan kalian mainkan Setelah itu kalian tinggal pilih share Dan kalian tinggal mainkan aja game Setelah selesai mainkan game Kalian bisa pilih stop sharing Kemudian kalian bisa kembali lagi ke browser yang kalian buka tadi Dan kalian bisa langsung download hasil recordingnya ini guys Kalian juga bisa pilih download as MP4 Untuk mendownload dalam format MP4 Dan berikut ini adalah hasil rekaman dari game yang sudah kita rekam tadi Kalian bisa lihat untuk gambarnya sih lumayan tajam Walaupun tidak setajam kalau kita gunakan offline screen recorder ya Tapi disini lumayan membantu kalau kalian tidak ingin install aplikasinya Ke laptop atau ke PC kalian Tapi syaratnya kalian harus connect ke jaringan internet Oke teman-teman Jadi itu tadi cara untuk merekam layar kalian Menggunakan HitPow Online Screen Recorder Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, subscribe Dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih